audio jungle teman-teman jumpa kembali bersama saya di kanal YouTube Niko Seti Payan teman-teman bisa lihat di sini hidroponik kita masih kosong hanya satu baris saja yang sudah ditanami bibit kangkung ya jadi masih tampak kosong ini nah kita saat ini akan menyemaikan bibit pada rockwall ini teman-teman sudah mempersiapkan ini Mister Tessa sedang membersihkan juga ya Oke jadi hidroponik yang kosong ini nanti akan diisi tentunya setelah ada bibit ya kita tahu ini akan ditanam pada atau ditempatkan pada hidroponik ya pada faralon yang sudah tersedia jadi kebun hidroponik nah seperti yang kita ketahui biasanya di netfot ini diisi dengan rockwall jadi teman-teman bisa lihat di sini ini adalah netfot yang biasa digunakan untuk sistem pertanian hidroponik hanya saja saat ini kita tidak ada ini ya tidak menggunakan rockwall jadi kita gunakan bahan pengganti yaitu bisa teman-teman lihat ya ini tisu ya merek terlalu pasio jadi tisu ini sebagai pengganti dari rockwall oke jadi kita tidak terpaku dengan rockwall saja untuk mengisi netfotnya dengan tisu saja ini sudah dibuktikan dan beberapa kali bisa berhasil tanamannya juga bisa tumbuh dengan sumber barangkali bisa sedikit dijelaskan bro tigor penggunaan tisu dia hanya lebih khusus untuk tanaman kangkung kalau sawi hampir tidak mungkin karena kalau kangkung kan tidak perlu ditumbuhkan dulu dia langsung kita masukkan ke media hidroponiknya bisa tidak jadi masalah jadi kalau untuk sawi kan dia harus ditumbuhkan dulu satu atau dua minggu baru dia boleh dipindah ke media hidroponiknya kalau untuk kangkung menggunakan rockwall jauh lebih ini baik artinya sama dengan proses untuk sawi ditumbuhkan dulu kalau di rockwall kangkung kalau berdasarkan yang sudah kami coba penggunaan tisu bisa untuk media penanaman kangkung kalau dia terukur airnya kemudian pada saat kangkungnya belum tumbuh kita hanya cukup memberikan apa kira-kira medianya ini hanya untuk lembab untuk merangsang kangkungnya tumbuh saja jadi tidak terlalu basah setelah kangkungnya tumbuh dengan sekitar 3-4 cm baru kita akan memberikan media bukan media nutrisinya jauh lebih banyak kira-kira itu saja perbedaannya pertumbuhannya cukup bagus pertumbuhannya cukup bagus seperti kita menanam menggunakan rockwall hanya kita perlu konsisten untuk memeriksa biasa biasanya kalau menggunakan media tisu ini kita harus perhatikan supaya nutrisinya tidak cepat habis kira-kira itu banyaknya kalau pemeliharaan tanamannya sama kangkung sama dengan yang lain kita harus teliti setiap hari untuk dilihat mungkin ada hama di satu tanaman kita harus cepat atasi kira-kira itu sejak penjelasannya untuk penggunaan apa tisu untuk media hidroponik kangkung ini jadi tidak terlalu susah tidak terlalu sulit pertumbuhannya sama yang penting kita telatin untuk memeriksa melihat nutrisinya dan lain sebagainya untuk melihat perkembangan tanamannya demikian penjelasannya terima kasih Pro Tigor mudah-mudahan ini bermanfaat barangkali teman-teman di luar sana yang kebingungan mungkin untuk memesan rockwallnya terlalu lama ini khusus tanaman kangkung ya pak jadi untuk khusus tanaman kangkung kalau teman-teman menggunakan sistem hidroponik itu bisa digantikan rockwallnya bisa digantikan dengan tisu jadi dari tisu ini tisu merek apa saja bisa digunakan yang penting tadi disampaikan Pro Tigor bahwa penting bagi kita untuk mengontrol berkaitan dengan tanamannya apakah tanamannya ada hama atau misalnya secara apa berkaitan dengan kesuburan tingkat kesuburan tanaman itu nutrisi ya jadi itu penting diperhatikan tidak serta-merta bisa jadi begitu saja tanpa kita memperhatikan nutrisi tanaman kemudian juga termasuk melihat tanaman apakah pada tanaman tersebut banyak hama itu juga berpengaruh dan juga pengaruh pada perkembangan tanaman jenis dan kemudian juga ada tisu yang sudah di it dan kemudian juga Nah ini bisa dilihat Yang sudah tertanam ini Yang sudah ditanam ini Ini juga dari media tisu ya Jadi bukan pakai rock wall Maksudnya Tidak menggunakan rock wall disini Semuanya menggunakan tisu saja ini Bisa dilihat ya Jadi ini bisa teman-teman lihat Satu barisan ini Sampai ke ujung sana Ini semuanya menggunakan Tisu tidak menggunakan Rock wall yang ditanam Pada net pot ini Oke ini sudah tumbuh dengan subur Teman-teman bisa lihat ya Nah ini yang putih-putih itu tisu ya Jadi bukan rock wall Nah Oke Ini kangkungnya sudah cukup baik Ini terkhusus bagi teman-teman Yang mau menanam kangkung Yang menggunakan sistem hidroponik Jadi jangan khawatir Kalau misalnya pemesanan rock wallnya terlalu lama Bisa disiasati Dengan digantikan dengan tisu Oke teman-teman Itu saja dari kami Semoga apa yang Kami sampaikan ini Bisa bermanfaat bagi teman-teman Terutama pencinta tanaman Daripada bingung Kita pesan rock wall terlalu lama Baru sampai Jadi ada bisa disiasati Dengan cara yang lain Oke Sampai jumpa lagi Pada video-video kami selanjutnya Dan mohon dukungannya Dengan like, komen, subscribe Dan share Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih